Beberapa tipe HP Vivo harga 2 jutaan yang beredar di pasaran saat ini rata-rata memiliki kamera yang bagus, karena sudah memakai triple camera hingga quad camera. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah untuk menemukan HP Vivo dengan kamera terbaik seharga 2 jutaan. Kapasitas baterai juga penting dipertimbangkan, agar daya tahan baterai bisa lebih lama. Kabar baiknya HP 2 jutaan dari Vivo keluaran terbaru saat ini sudah memiliki baterai berkapasitas besar hingga 6000 mAh. Agar kamu lebih mudah untuk memilih, berikut ini Gadget MD telah rangkumkan deretan HP Vivo 2 jutaan terbaik versi Gadget MD. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi Extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Anda bisa mendapat HP yang secara spesifikasi hampir mirip dengan Vivo Y27 5G. Jika Vivo Y27 5G datang dengan Mediatek Dimensity 6020 dari Mediatek, Vivo Y27 justru datang dengan Mediatek Helio G85. Chip ini masih oke sih untuk kebutuhan harian, meski agak kurang nendang untuk game yang lebih berat. Apalagi kombinasi memori yang ditawarkan sebatas RAM 6GB dan Storage 128GB. Vivo Y27 5G datang sebagai HP yang punya kinerja cepat dan gaya elegan tetapi ditawarkan dengan harga terjangkau. Betapa tidak, Vivo Y27 5G ditawarkan dengan harga Rp 2,9 jutaan saja. Dengan rentang harga tersebut, HP ini menawarkan prosesor Dimensity 6020 dari Mediatek yang mendukung jaringan 5G, RAM 6GB dan Extended RAM 6GB yang memungkinkan multitasking lancar. Serta memori internal 128GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai data. Vivo Y33 T sendiri tersedia dalam 3 varian warna yang apik seperti Starry Gold, Midday Dream, dan Mirror Black. Di bagian dalamnya, mesin ponsel mengandalkan SOC Snapdragon 684G dengan fabrikasi 6NM, dipasangkan dengan RAM 8GB serta memori internal berkapasitas 128GB. Untuk semakin membuatnya mumpuni dalam membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM 8GB ini bisa ditambahkan dengan RAM virtual 4GB sehingga totalnya menjadi 12GB. Selain itu, ponsel yang hadirkan OS Android dengan antarmuka Funtouch 12 ini juga memiliki kapasitas baterai 5000mAh yang dijamin awet pemakaian dan dapat dicas menggunakan teknologi fast charging 18W. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y-Series ini sudah dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50MP dengan puff. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2MP sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi eye. Vivo Y-Series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristal linemate yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyesar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset Mediatek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Vendor ponsel asal Cina, Vivo resmi meluncurkan smartphone terbarunya, Vivo Y03 di Indonesia. HP Vivo Y03 merupakan suksesor Vivo Y02. Sebagai penerus, Vivo Y03 membawa sejumlah peningkatan. Misalnya, layar sedikit lebih besar, resolusi kamera utama lebih tinggi, chipset baru, kapasitas RAM lebih besar, hingga membawa fitur baru ketahanan terhadap debu dan cipratan air dengan rating IT54. Mengisi segmen HP entry-level, Vivo Y03 dijual dengan harga murah sekitar Rp 1 jutaan. Vivo V30 series resmi meluncur di Indonesia membawa sejumlah peningkatan. Kali ini ada dua varian yang diboyong ke Indonesia yaitu V30 dan V30 Pro. Vivo V30 dan V30 Pro memiliki fisik yang sama namun jeroannya sedikit berbeda. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki layar berukuran 6,78 inch yang menggunakan panel AMOLED. Layar tersebut memiliki resolusi 2800x 1260 piksel dengan desain yang melengkung di sudut kanan dan kiri. Tingkat kecerahan maksimal layarnya cukup tinggi, hingga 2800 nits, dengan refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10. Vivo V30 series resmi meluncur di Indonesia membawa sejumlah peningkatan. Kali ini ada dua varian yang diboyong ke Indonesia yaitu V30 dan V30 Pro. Vivo V30 dan V30 Pro memiliki fisik yang sama namun jeroannya sedikit berbeda. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki layar berukuran 6,78 inch yang menggunakan panel AMOLED. Layar tersebut memiliki resolusi 2800x 1260 piksel dengan desain yang melengkung di sudut kanan dan kiri. Tingkat kecerahan maksimal layarnya cukup tinggi, hingga 2800 nits, dengan refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10. Terima kasih telah menonton!